Halo manak kelas 2, saatnya kita belajar agama ya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikanmu hari ini, kami sudah diberkati, dilindungi, dan sekarang kami mau belajar, tolong pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran kita hari ini adalah, Aku Bertanggung Jawab. Nah anak-anak, gambar apakah ini? Nah yang kedua ini gambar apa? Nah, kira-kira apakah gambar-gambar itu menunjukkan sikap anak yang baik? Ya, itu adalah contoh sikap yang baik, bahkan contoh anak yang bertanggung jawab. Di Alkitab, salah satu tokoh yang bertanggung jawab adalah Bapak Nuh. Kamu pasti ingat bukan, cerita tentang Nuh? Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Dan Bapak Nuh menyelesaikan tugasnya sampai bahtera itu siap untuk dipakai. Bayangkan saja anak-anak, jika bahtera itu tidak selesai dikerjakan oleh Bapak Nuh. Bisa jadi, Nuh dan keluarganya ikut tenggelam. Firman Tuhan mencatat dalam kejadian 6 ayat 22, Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi, Nuh mentuntaskan semua pekerjaan atau tugas yang diberikan Allah kepadanya. Nah, ada juga loh cerita dalam Alkitab tentang murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Murid-murid diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Yaitu, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Murid-murid itu pun melakukan dengan penuh tanggung jawab. Mereka memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Seandainya murid-murid Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil, bisa jadi sampai sekarang kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Atau, bisa jadi kita tidak punya Alkitab di rumah. Nah, anak-anak kelas 2 yang Tuhan kasihi dari cerita tersebut tentang Nuh, yang membuat Bahtera, tentang murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil. Kira-kira apa sih arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu artinya menyelesaikan tugas sampai tuntas. Tidak setengah-setengah. Nah, sebagai anak Kristen dan sekarang kamu kelas 2, apakah tanggung jawabmu di rumah? Apakah orang tuamu pernah menyuruhmu merapikan mainan? Menyapu rumah? Atau merapikan tempat tidur? Apakah kamu sungguh-sungguh menyelesaikan yang sampai selesai? Atau kamu kerjakan sebagian saja? Kalau kamu kerjakan sebagian saja, itu menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya, sebaiknya, kamu harus selesaikan dengan tuntas. Nah, anak-anak kelas 2 yang Tuhan kasihi, apapun yang orang tua perintahkan, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Dari kecil kamu sudah belajar bertanggung jawab, besar nanti kamu jadi orang yang bertanggung jawab juga. Kesimpulannya, orang yang bertanggung jawab itu memberikan akibat yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Tetapi, jika tidak bertanggung jawab, dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, pilihlah sikap yang bertanggung jawab. Sampai di sini dulu ya, anak-anak pelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang tanggung jawab. Sekalipun kami masih kecil, tolong kami Tuhan, supaya kami juga sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam rumah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!